Halo semuanya, ini adalah preview episode 39. Sebelum mulai dengan preview episode 39, pada akhir episode 38, Lee In-Ok menciptakan Yondo untuk menemukan seseorang yang Yondo tahu sangat baik. Orang itu adalah Chun Ha. Lee In-Ok mengatakan Yondo untuk menghantar Hanel ke Chun Ha, dan pada preview episode 39, Yondo berpindahkan Hanel ke Chun Ha. dan Lee In-Ok akan memastikan Yondo dan Tae Kyung tidak akan berjumpa dan berjumpa. Lee In-Ok's efforts hanya akan berjumpa karena Tae Kyung tidak berjumpa. Tae Kyung berjumpa di Yondo dan Yondo akan terus berjumpa dengan Tae Kyung. Menurut, cerita lainnya datang dari Gemsilp yang tinggal di rumah gong-gong. Dia berjumpa sesuatu dan tinggal sebuah gong-gong. Dia berjumpa gong-gong. Dia berjumpa dengan Lee In-Ok untuk mencari dia, dan dia akan berjumpa beberapa hari. Setiap hari, Gemsil berjumpa dengan Lee In-Ok. Dia mencari perjumpa diri sendiri, dan dia memilih ke rumah Tae Kyung. Pertama yang terlebih dahulu, dia berjumpa dengan Gemsilp yang mencari dia. Dia berjumpa dengan Gemsilp yang mencari dia. Dia berjumpa dengan Gemsilp yang mencari dia. Dia bertanya apa Gemsilp yang mencari dia. Saya tidak menanggap Gemsilp yang terkembang menjadi begitu adorabel. Dia berjumpa menghidup Tae Kyung, tapi sekarang Tae Kyung adalah seseorang yang perlu mencari diri. Lihatnya, Gemsilp yang mencari dia. Gemsilp yang sangat gembira berjumpa di rumah Tae Kyung. Dia berjumpa dengan Hana selama hari. Setiap hari, Sojung dan Hyun Woo melawat Tae Kyung. Dan Gemsilp berdiri di ruang bayi. Jika ruang terbuka, maka Sojung dan Hyun Woo akan bertemu Gemsilp. Saya pikir itu tidak penting jika mereka berjumpa Gemsilp. Karena berdua dari mereka adalah orang yang mencari dia. Selain itu, ada cerita dari Dong Woo. Yang melihat foto terakhirnya dengan Song Yi. Lihatnya dia melihat Song Yi. Dan dia berjumpa diri sendiri bahwa dia benar-benar melihat Song Yi. Oke semuanya, itu adalah video ini. Terima kasih telah menonton!